Salah pilihan HP terjangkau saat ini adalah varian HP dengan RAM 6x128GB. Selain masih relatif mudah ditemukan dengan harga murah, HP RAM 6GB juga lebih dari cukup untuk kebutuhan harian. Dengan banyaknya pilihan HP dari berbagai merek tentu membuat kamu bingung memilih yang mana. Berikut ini sudah kami rangkum 7 HP termurah dan terbaru varian 6x128GB versi Denso Pro. Masuk ke HP yang pertama ada Itel P55 5G. Dapur pacunya didukung chipset Mediatek Dimensity 6080 5G fabrikasi 6nm dilengkapi dengan RAM 6x128GB plus 6GB Extended RAM. Dalam pengujian AnTuTu Benchmark, skor yang didapatkan menyentuh angka 400 ribuan. HP ini juga mengusung panel IPS LCD seluas 6,6 inci beresolusi HD+, mendukung refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Tak hanya itu, HP ini juga mencoba bersaing dengan kamera utamanya yang beresolusi 50MP. Ditambah dengan lensa sekunder 0,08MP yang menawarkan kombinasi menarik untuk fotografi. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call, tersemat kamera beresolusi 8MP. HP ini menawarkan baterai tahan lama 5000mAh serta dukungan 18W fast charging melalui port USB Type-C. Selain masih dibekali audio jack 3,5mm, HP ini masih menggunakan mono speaker. Jika kamu tertarik, HP ini bisa kamu dapatkan mulai harga 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Samsung Galaxy A05. HP ini dibekali chipset Mediatek Helio G85 fabrikasi 12nm, dilengkapi dengan RAM 6 plus 6GB Extended RAM dan media penyimpanan internal 128GB. HP ini dibekali panel PLS LCD seluas layar 6,7 inci beresolusi HD Plus yang nyaman di mata. Kualitas dari kamera yang dibawanya pun cukup baik. HP ini dibekali dengan dual camera di belakang, yaitu sensor utama 50MP wide angle dan 2MP depth sensor. Sementara di sisi depan tersemat kamera 8MP. HP ini juga menghadirkan baterai 5000mAh yang sudah dilengkapi dengan teknologi 25W Super Fast Charging melalui USB Type-C. Sementara untuk fitur tambahan lainnya meliputi slot microSD, audio jack 3,5mm dan speaker yang masih mono. Jika tertarik, HP ini dibanderol mulai 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih di daftar ketiga, ada Vivo Y18. HP ini dibekali chipset Mediatek Helio G85 fabrikasi 12nm yang dilengkapi RAM 6 plus 6GB extended dan memori internal 128GB. Pada tes uji Antutu, HP ini berhasil meraih skor di angka 263.843 poin. HP ini juga dibekali konfigurasi layar 6,56 inci berpanel IPS yang sangat bulus karena memiliki refresh rate 90Hz. HP ini juga membawa konfigurasi kamera yang terdiri dari lensa utama 50MP dan auxiliri lensa serta kamera depan 8MP. Untuk suplai daya, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan fitur Fast Charging 15W. Sementara untuk fitur pendukungnya meliputi NFC Speaker Mono dan Audio Jack 3,5mm. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu selanjutnya, ada Realme C63. HP yang dirilis pada 6 Juni lalu ini menggunakan chipset Unisoc T612 fabrikasi 12nm. Dilengkapi dengan kapasitas RAM 6 plus 6GB Extended RAM serta memori internal 128GB dan berhasil meraih skor 255.227 poin. Turut menopang performanya, HP ini menawarkan kapasitas baterai 5000mAh dengan Fast Charging 45W melalui USB Type-C. Kualitas layarnya sudah sangat cukup dengan resolusi HD+. Ada pun refresh rate-nya mencapai 90Hz bar panel IPS seluas 6,75 inci dan memiliki kecerahan 560 nits. Sementara di sektor kamera, HP ini hadir dengan dukungan kamera utama 50MP dan 1 kamera AI. Lalu di bagian depan tersemat lensa 8MP. Fitur lainnya yang ada pada HP ini antara lain NFC, port audio 3,5mm dan speaker mono. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai harga 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima ada Samsung Galaxy A05s. HP ini hadir dengan chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6nm, dilengkapi dengan konfigurasi RAM 6x128GB plus 6GB Extended RAM. Dengan spesifikasi yang dibawanya ini, Galaxy A05s berhasil mencetak skor Antutu di angka 307 ribuan poin. Tak hanya itu, HP ini pun hadir dengan panel PLS LCD dengan bentang 6,7 inci. Tampilan gambarnya pun sangat nyaman di mata karena sudah mendukung resolusi hingga Full HD+, serta refresh rate 90Hz. Menariknya lagi, HP ini disokong dengan sektor kamera yang cukup lengkap. Tercatat, HP ini membawa lensa utama 50MP, lensa makro, dan depth masing-masing beresolusi 2MP. Sementara di bagian depan, tersemat kamera selfie 13MP. Suplai dayanya hadir dengan kapasitas 5000mAh didukung fast charging 25W. Meski hadir tanpa fitur NFC, HP ini tetap menghadirkan jack audio 3,5mm, USB Type-C, dan speaker mono. Bicara soal harga, HP ini dibanderol mulai Rp 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi ke-6, ada Vivo Y28. HP ini menggunakan chipset Mediatek Helio G85 fabrikasi 12nm, didukung RAM 6 plus 6GB Extended RAM dan memori internal 128GB. Tahannya itu baterai 6000mAh milik Vivo Y28 diklaim, mampu bertahan hingga 2 hari. Ditambah dengan adanya fitur pengisian daya super cepat 44W Flash Charge. HP ini juga mengusung layar IPS LCD berukuran 6,68 inci dengan resolusi HD Plus Refresh Rate 90Hz. HP ini juga dilengkapi dual stereo speakers serta 300% audio booster untuk meningkatkan pengalaman audio yang semakin baik. Untuk memenuhi kebutuhan fotografi pengguna, HP ini membawa kamera utama 50MP, depth 2MP, dan kamera depan 8MP. Terdapat pula dukungan fitur NFC USB Type-C dan audio jack 3,5mm. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai harga Rp 2,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke HP yang terakhir, ada Samsung Galaxy A23. Di bagian dapur pacunya, HP ini ditenagai chipset Snapdragon 680 fabrikasi 6nm yang dilengkapi dengan RAM 6 Plus 6GB Extended RAM serta memori internal 128GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya, Galaxy A23 berhasil meraih skor AnTuTu di angka 270.2546 poin. Berali area punggung, Galaxy A23 hadir dengan modul kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 5MP, depth sensor 2MP, dan makro 2MP. Sementara di bagian depan tersemat kamera 8MP. Soal tampilannya, HP ini dilengkapi dengan panel PLS LCD 90Hz seluas 6,6 inci, beresolusi Full HD+, dan pelindung layar Gorilla Glass 5. HP ini juga hadir dengan baterai yang cukup besar, yakni berkapasitas 5000 mAh disertai dukungan Super Fast Charging 25W. Selain NFC, HP ini juga dibekali audio jack 3,5mm dan speaker mono. Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP RAM 6x128GB terbaru dan termurah bulan Juli 2024 pilihan Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!